Sebenernya, aku ngajak ketemu kamu disini. Aku cuma mau bilang. Apa? Aku ingin putus. Mengapa, mengapa kau tak mengerti halusnya berasaanku kegoraskan keadaan. Diputusin. Ya gini, ngomong dong, ngomong kalau lu ngasih cita sama dia, lu berjuang. Jangan cuma diam doang. Kalau gue jadi pacarnya, kalau gue jadi Emil, gue pasti gak akan sedih banget. Karena gue pasti akan mengira Gina udah gak bisa lagi menerima gue. Lu punya hati gak sih? Gue lagi ngomong sekarang sama lu, lu punya hati gak? Lu beneran masih sayang sama dia. Lu sayang. Kalau lu masih sayang sama dia dan kalau lu punya hati, kenapa tadi lu diam aja pada saat dia memutusin lu? Kenapa lu diam aja pada saat dia butuh support dari lu? Dia butuh pengakuan dari lu kalau lu masih akan terima dia dalam kondisi sesulit apapun. Kenapa tadi lu diam aja? Aku syuk. Aku gak tau kalau kecelakaan dia bikin dia jadi kayak gitu, Kak. Lu tau gak dengan tadi lu diam, itu kayak lu mengamini permintaan dia buat putus sama lu. Kayak lu udah gak bisa terima lagi karena kondisi fisik dia sekarang. Kalau lu emang cinta sama dia, lu sayang sama dia. Harusnya lu sampein itu. Harusnya lu berjuang. Sekarang tanya sama hati lu sendiri, lu masih mau untuk memperjuangkan dia atau enggak? Kalau iya bilang iya, kalau enggak bilang enggak. Sebelum lu terlambat, sebelum lu ngesalin. Dan gue mulai paham gitu loh, gue mulai merasakan juga apa yang dia rasakan. Gue ikut sedih gitu loh buat dia. Karena pasti kalau gue jadi dia juga ini bukan hal yang mudah untuk diterima dan ditelaah. Hei dengerin gue, lu cinta gak sama dia? Jujur sama diri lu sendiri, lu cinta gak sama dia? Lu rela ngeliat dia ngadepin ini semua sendirian tanpa ada support dari siapapun. Lu rela ninggalin dia di saat ini lagi butuh lu menet kayak gini? Kalau lu gak rela, ya lu berjuang dong. Lu berjuang gimana caranya supaya lu bisa ada dampingin dia di saat dia butuh lu. Gak kayak sekarang. Gak cuma lu disini yang sedih. Gue yakin hatinya dia juga pasti antur tadi harus ngelepasin lu. Dia lakuin itu semua karena dia cinta sama lu. Sekarang giliran lu tunjukin kalau lu cinta sama dia dan lu gak akan berjuang buat dia. Tapi jangan setengah setengah. Pastiin perasaan lu. Kasian dianya. Jangan sampai lu ngerasa kasian sama dia dan akhirnya lu ngubungin perasaan lu sendiri. Kita minta untuk lu jujur sama perasaan lu sendiri. Lu masih sayang sama dia atau enggak? Dengan keadaan dia yang seperti tadi. Lu sayang kak. Bukan, gua gak nanya soal sayang atau enggaknya lu. Gua nanya soal lu masih mau memperjuangkan dia. Iya atau enggak? Iya. Yakin lu? Yakin. Meskipun lu udah tau keadaan dia kayak gitu. Mukanya dia udah diperban-perbanan. Kita gak tau sekarang mukanya itu seperti apa. Lu sih. Lu mau jalanin ini karena lu cinta atau iba? Aku cinta sama dia kak? Udah kalau lu cinta, udah tujukin sekarang. Tujukin sekarang. Udah coba. Si Aad yang ngikutin dia tadi. Cuma hubungin si Aad dong. Lu temuin dia. Lu minta maaf. Karena tadi lu gak ngomong apa-apa. Karena tadi lu gak berusaha memperjuangkannya. Dan lu tumpahin semua perasaan lu ke dia sekarang. Buktiin kalau lu emang cinta sama dia. Ya Aad, posisinya dia di mana Aad? Gimana? 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 Gua ngasih tau kalau mobilnya si Emil sama suternya itu masih ada di depan taman itu. Kita samperin. Tapi pada saat kita menyamperin. Mobilnya jalan. Gua sempet lari. Ngejar. Tunggu, 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 tunggu. Emil. Emil. Mobil. 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 Cepetan. Fikri, ayo cepetan mobil. Cepetan mobil. Mana Cik? Fikri, ayo cepetan mobil kita mana? Dia udah jauh. Cip, cip, cip. Cip, cip, cip. Cip, cip. Cip, cip. Susah lagi. Si Gina disini udah kelimpungan. Udah mulai panik lagi disini. Karena dia baru menyadari akan kesalahan yang udah dia lakuin tadi. Masuk ke mobil. Aduh. Kita ikutin mobilnya Emil. Berhenti di sebuah rumah. Ayo Kak, kita turun Kak. Itu seserian tadi. Iya. Kok kursi doranya gak dipake sama dia? Ini bisa jalan. Itu cowok lo di pintu. Itu cowok lo di pintu. Dengar di mana-mana. Bukain dong pintunya. Bukain dong ya. Bukain dong yang bumbunya ini. Capek lagi. Dia Kak, dia bawangin aku Kak. Ayo kita turun Kak. Cepetan Kak. Kita turun. Si Emilnya kita lihat dia masuk dalam rumah. Susahnya masih ada di pagar. Gue bilang buka pagarnya. Tunggu dulu. Mbak, Mbak. Mbak, Mbak, Mbak. Tunggu dulu Mbak. Mbak. Mbak, Mbak. Mbak. Eh apa-apa ini? Boong kan? Enggak, Mbak. Enggak, Enggak bukan sih. Siapa sih? Emel masih ada di rumah. Tadi, Mas. Emel nggak ada. Enggak, Mbak. Enggak, Mbak. Enggak, Mbak. Ini rumah gue ya. Ini rumah gue ya. Enggak. Enggak, bukan itu rumah saya ya. Ini apa-apa. Iya, iya. Pada saat gue langsung melihat, udah langsung gue kejar. Langsung gue tangkep. Mukanya sudah tidak diperban lagi. Dan mukanya itu mulus. Enggak ada luka-luka sama sekali. Dan setelah kita lihat dengan jelas, ternyata orang ini bukan Emil. Siapa? Enggak ngaku. Siapa? Apa-apaan sih? Gitu? Gitu? Gitu apa? Lu ngaku-ngaku lu, Emil. Lu siapa? Lu bukan Emil. Kenapa lu ngaku-ngaku lu, Emil? Kenapa lu ngaku-ngaku lu, Emil? Lu yang nyuruh lu siapa? Yang nyuruh lu siapa? Lu ngaku-ngaku tadi lu, Emil. Enggak lu diperban, lu mutusin dia. Lu siapa? Lu maksudnya apa gitu ke gue, nah? Yang nyuruh lu siapa? Gue kira lu, Emil. Iya, iya, iya. Udah ada. Lu ngak thứ apa lah. Yak? Udah, udah. Gitu gua nggak tau, gua nggak tau, gua cuma dibayar doang , Tyak ito! Persilah pun! Siapa yang nyuruh lu? Wah tiga-tiga aja ngapongin, Iyi! Gua nggak, gua nggak tau. Gua nggak kenal sama dia, gua nggak kenal sama dia. Buang kalo lu nggak kenal sama dia. Goon kalau lu nggak kenal sama dia. Beneran, gua nggak kenal sama dia. Gua tau beneran. Gua sama sekali nggak kenal sama dia. Gue curiga, gue harus dapetin informasi Kalau lo gak tau siapa yang nyuruh lo Dimana bisa ketemu sama orang yang nyuruh lo Terus lo ketemu sama dia dimana Yang nyuruh lo ngelakuin ini Gue ketemu sama cuman di rumah temen gue Ya dimana, dimana, dimana Siapa, dimana, lo ngomong yang penting dong Oke oke oke, gue kasih tau alamat Oke mana, mana, yuk Cepetan Oke ngapain kalian ipu-nipu kayak gini Lo jangan, lo jangan dibuangin kita ya Kita bisa lapor polisi Iya, iya, maaf, maaf Maaf, maaf Alam, boleh, boleh, selamat Cepetan terlamanya, oke Gue minta nomornya lo disitu Kalau lo ngebuangin kita, kita datangin lagi lo ke rumah lo Paham gak, oke Kalau lo ngebuangin kita, kita gak ketemu sama orang yang ada di alamat itu Gue datangin lagi lo, yuk cabut yuk Udah, kita langsung bawa si Gina Balik ke mobil Pada saat nyampe di mobil Eh dia, kenapa sih, kak? Aku kira dia Emil Kenapa dia bohongin aku? Terus dimana Emil, yang benernya yang mana? Kenapa dia bohongin aku, kak? Aku emang cinta sama dia Tapi aku gak layak kalau diginiin sama dia, kak Dia udah nipu aku Kita cari dia, kenapa dia bikin skenario kayak gini Kita gak bakal ninggalin lo sekarang sendiri ya Pasti adalah kita tahu kalau memang dia pengen menjauh dari lo Itu yang kita tahu Tapi kenapa dia ngelakuin itu, kita gak tahu Dan itu yang akan kita cari tahu Apapun itu alasannya, kita bakal terus bantuin lo Kita bakal terus cari tahu, ya Kita menuju ke alamat yang diberikan oleh si orang yang ngaku-ngaku si Emil tadi Nyampai di alamat itu Udah kita langsung turun Kak, kak Aduh, apa sih? Kenapa? 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 Kak, tadi itu ibu Emil Siapa yang lagi nyapuk itu? Iya, yang tadi nyapuk itu ibu Emil Tapi ini kan alamat yang udah dikasih sama cowok itu kan? Ya ini berarti ibunya dong Nyuruh orang untuk ngaku-ngaku Emil dan mutusin lo Ya udah, aku mau tanya aja langsung ke ibunya Muzik 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 Muzik